teman-teman pernah gak punya kondisi aduh sama ayat saya dulunya rontok ditarik aja putus tuh ditarik aja putus ini kenapa ya apa ya penyebabnya ya apa salah makan atau salah sampo terus solusinya bagaimana nah teman-teman untuk biara sama ayat adalah jenis anjing yang mempunyai double coat satu dia mempunyai buru luar lebih panjang dan undercoat lebih halus pada masanya dia akan merontokkan sendiri untuk ganti bulu untuk jadi lebih baik untuk betina biasanya setiap 6 bulan sekali atau jantan biasanya setiap 1 tahun sekali untuk seperti ini solusinya bagaimana satu jangan di blower tidak boleh di blower ini akan bertebang terbangan seperti salju ya yang benar adalah dengan cara disisir bulu rontoknya yang lain seperti Gordon atau sofa dan kalian harus punya komitmen untuk itu yang paling penting tidak boleh dicukur oke beberapa jenis sisir yang dapat digunakan untuk menghilangkan bulu rontok satu comb steel comb ini dari stainless kedua rack khusus untuk bulu rontok ketiga slicker brush slicker brush ini terdiri dari kawat untuk menghilangkan bulu-bulu secara lebih halus dan mengembangkan steel comb steel comb atau stride comb terdiri dari yang lebih renggang dan yang lebih rapat pertama bisa menggunakan yang lebih renggang dulu terus disisir supaya bulu halusnya hilang supaya tidak berterbangan kemana-mana bulu halus ini bisa dikumpulkan dan dirajut untuk menjadi sesuatu lanjutnya gak sakit ya nah ini bulunya ini bulu kamu oke 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 yes cara menyisir menggunakan comb satu bagian yang renggang setelah itu bagian yang rapat caranya satu sisi dipegang pakai satu tangan satu sisinya menegang sisir menyisir searah pertumbuhan bulu untuk menghilangkan bulu-bulu rontok sampai terlihat kulitnya ini untuk anjing tidak akan sakit sampai ke atas ini searah pertumbuhan bulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menggunakan slicker brush caranya sama saja menggunakan dua tangan satu sisi menahan satu sisi menyisir searah pertumbuhan bulu misalnya di sebelah sini sampai ke bagian kulitnya ini bulu yang rontok sudah terambil cara mengambilnya adalah dari bagian yang sikatnya tidur jangan ke arah sini karena tidak bisa jadi arahnya ke sini dari luar ke arah gagang lepas bulu pada slicker yang menempel bisa menggunakan kom disisir dari arah atas ke arah gagang jadi lebih bersih nah ini kondisi sudah disisir sudah lebih rapi bulu rontoknya sudah mulai berkurang kalau ditarik sudah tidak ada yang rontok harus disisir tiap hari supaya bulunya tidak bertebangan kemana-mana kalau ditarik sudah tidak ada yang rontok oke thank you selamat menikmati